Presiden Suria Bashar al-Assad untuk keempat kalinya memenangkan pemilu Suria. Dalam pemilu yang digelar 26 Mei 2021 lalu, Bashar al-Assad mendapatkan 95,1 persen suara. Rakyat Suria menyambut gembira kemenangan Asad sebelum hasil pemilu diumumkan. Puluhan ribu warga Suria berkumpul di berbagai kota untuk merayakan sembari mengibarkan bendera Suria dan membawa foto Asad. Kepala Parlemen Suria Hamouda Sabah mengumumkan hasil pemilu pada Kamis 27 Mei 2021 lalu setempat. Dengan menyebut ada sekitar 14 juta warga sipil Suria yang memberikan hak suara mereka. Pemilu Suria tetap berlangsung kendati PBB menyerukan agar pemilu dilakukan di bawah pengawasan internasional sehingga bisa membantu membuka jalan bagi konstitusi yang baru dan sebuah penyelesaian politik. Kementerian Luar Negeri Perancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat mengkritisi terpilihnya lagi Asad sebagai orang nomor satu di Suria dengan menyebut perhitungan suara tidak adil atau tidak bebas. Turki juga mengkritik dengan menyebut pemilu tidak sah. Terima kasih telah menonton!